Paguyuban Pedagang Pasar Desak Mangkunegara X Maju Pilkada 2024, ingin bere pimpin kota Solo Jatang. Pengageng Pura Mangkunegaran, Kakpa Mangkunegara X atau yang juga dikenal dengan Sapaan Bere Cakra Hutomo Wirasudjiwo kembali melanjutkan silaturahminya dengan menemui masyarakat di kota Solo di bulan Suro. Pada Rabu, 10 Juli 2024, pagi tadi, bere menyambangi dan menemui pedagang di Pasar Hewan Depok, Manahan, Solo. Dari pantauan tribun solo.com, sambutan hangat diterima bere dari para pedagang dan pengunjung pasar. Bere pun menyempatkan diri berkeliling dan berbincang dengan masyarakat di sana ditemani Ketua Paguyuban Pasar Depok, Suarjo. Ditemui usai belusukan, bere menegaskan bahwa kegiatan pasah hari ini merupakan kelanjutannya sebagai pemimpin Pura Mangkunegaran menyambut bulan Suro atau awal tahun di penanggalan Jawa. Ia juga menegaskan bahwa belusukannya kali ini tidak ada kaitannya dengan kabar dirinya bakal maju di pemilihan umum kepala daerah, Pilkada, Solo 2024. Sementara itu, Suarjo menjelaskan bahwa kehadiran bere di tengah masyarakat di Pasar Depok bukanlah hal istimewa. Hal itu karena antara Pasar Depok dengan Pura Mangkunegaran memiliki kedekatan historis yang sangat erat. Disinggung apa saja yang dibicarakan antara bere dengan pedagang pasar, Suarjo menjelaskan bahwa banyak pedagang yang mengeluh tentang kondisi Pasar Depok. Disinggung terkait kabar majunya bere di Pilkada, Solo, Suarjo menjelaskan bahwa paguyuban Pasar di kota Bengawan sangat mendukung bila hal tersebut benar adanya. Ditanya terkait pandangannya tentang sosok bere, Suarjo menjelaskan bahwa pengageng Pura Mangkunegaran tersebut merupakan pemimpin yang humanis dan cerdas. Sementara itu saat disinggung dukungan relawan pedagang pasar mendukung bila bere maju di Pilkada, Solo, Suarjo menegaskan hal itu bukan arahan dari Gibran Raka Buming Raka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.